Halo assalamualaikum apa kabar semuanya sahabat-sahabatku semoga selalu sehat ya di video kali ini aku membuat uyen talas goreng bakwan talas atau goreng keladi ya teman-teman dan pada dasarnya bentuk uyen itu adalah bulat-bulat tapi kalau mau dibikin tipis-tipis juga biar lebih crispy gak masalah ya dan ini crispy-nya memang sangat tahan lama kalau ditipiskan sebelum lanjut ke bahannya dan cara pembuatannya seperti apa seperti biasa aku ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang udah selalu mau klik videonya TTM channel dan buat yang baru nonton juga channel ini terima kasih banyak bahannya ada satu setengah kilogram talas atau keladi ya teman-teman kalau di Medan itu disebut keladi nah kalau di kampung aku ini talas bobor kita cukup kupas aja dulu jangan dicuci dulu ya nanti kita gangsor-gangsor dulu diparut dulu baru dicuci dan biar lebih wangi aku tambahkan udang 100 gram yang dicincang ya teman-teman atau mau pakai udang kering juga heavy boleh ya untuk bumbu yang akan kita haluskan ada 2 sendok makan tauco 1 ruas jari jahe dan 4 siung bawang putih tauco nya dicuci bersih dulu ya teman-teman dan aku tambahkan 2 sendok teh garam dan 2,5 sendok teh kaldu ayam jangan banyak-banyak dulu ya garamnya karena tauco nya udah asin jadi coba-coba dulu nanti uyennya sebelum diparut kita kenalan ke tepuk dan juga kita memerlukan 500 gram tepung terigu jadi untuk 1,5 kilogram keladi itu talas itu terigunya cukup 500 gram saja ya teman-teman dan aku tambahkan juga tepung tapioca atau tepung kanji 2 sendok makan munjung dan ditambah setengah sendoknya lagi jadi 2,5 sendok makan dan selanjutnya kita akan kenalan ke bahan-bahan untuk sambal atau saus cabainya ya teman-teman untuk bahan sambal ada 50 gram cabai merah keriting dan juga cabai rawit nah cabai ini sudah direbus ya teman-teman tapi bawang putihnya jangan ada satu siung bawang putih 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula pasir ini semua kita blender dihaluskan lalu kita kasih air secukupnya ya dan sekarang kita gangsor atau parut talasnya jadi ini di parut panjang-panjang ya teman-teman kecil-kecil lakukan sampai selesai jangan lupa setelah selesai itu dicuci bersih cuci sampai bersih bersih sekali ya teman-teman sampai air cuciannya itu terlihat jernih dan setelah itu kita bikin adonan dan talasnya sudah selesai dicuci bersih ini langsung saja kita taruh di baskom yang besar lalu kita tambahkan garam dan juga kaldu ayam masukkan juga bumbu yang dihaluskan ya teman-teman ada jahe bawang putih dan juga tauco masukkan juga udang dan juga tepung terigu aduk-aduk sampai tercampur merata dan setelah tercampur merata kita tambahkan air es aduk-aduk dan jika kurang tambahkan lagi nah ini air esnya sebenarnya ini 500 ml ya teman-teman tapi kita pakainya sedikit-sedikit saja jangan terburu-buru jadi ini langsung aja diaduk-aduk sampai tercampur kali sampai ubinya apa sorry talasnya itu lemas ya kan dia kalau diaduk-aduk terus dia akan surut jadi dari banyak itu jadi sedikit ya teman-teman dan setelah jadi adonan seperti ini ini sudah siap untuk digoreng mau digoreng atau disimpan di freezer juga di kulkas ini boleh ya teman-teman dan airnya itu aku cuma pakai 300 ml saja ya teman-teman ini masih sisa 200 ml berarti tadi 500 ml yang kepake hanya 300 ml saja dan sekarang siap untuk digoreng panaskan minyak dan kita goreng gorengnya itu pakai 1 sendok besar dan juga 1 sendok kecil maksud sendok besar itu adalah centongan nasi atau centong sayur kita goreng perlahan-lahan dan apinya jangan terlalu besar dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menggoreng uyan itu harus sabar ya teman-teman karena agak lama jadi beda dengan bakwan sayur bakwan kol atau bakwan jagung jadi ngegoreng uyan itu apinya harus sedang-sedang karena takutnya di dalamnya kan belum matang jangan lupa setelah bawahnya kuning kecoklatan dibalikan dan setelah kuning kemasan kita angkat ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman semuanya sudah matang sempurna sudah matang merata wow dan ini sangat harum sekali rasanya juga sangat enak Teman-teman di rumah silahkan untuk mencobanya ya Dan ini juga bisa untuk ide usaha, bisa untuk jualan Nah kalau di Medan ini sangat banyak sekali ya yang jualan Dijual sama popia-popia gunting Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton